Kan idenya Jokowi dan Prabowo itu memecah belah bangsa itu, karena itu dia mesti dipersatukan. Lo mustinya kalau dua-duanya memecah belah bangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan justru dipersatukan. Dan bikin berantakan, ini logika dari pengusul ini betul-betul dungu itu. Ya, saya terangkan isu-isu belakangan ini tentang presidential threshold, Jokpro, segala macam oligarki. Tapi ini satu paket sebetulnya untuk mengendalikan politik ke arah partai tunggal, atau minimal dua partai. Jadi ide tentang presidential threshold, itu kan udah berupaya diterangkan oleh inteleksual, oleh masyarakat siprial, macam-macam. Tapi masih ngotot juga. Jadi artinya ada desain politik melalui mahkamah konstitusi untuk menetapkan bahwa Indonesia hanya boleh diisi oleh dua partai putih. Karena yang bersaing nanti begitu, begitu portalnya dipasang, terjadi penyederhanaan partai. Nah, dari awal aja kalau mau semacam itu, mumpung ada usulan amandemen konstitusi, pastikan aja bahwa Indonesia hanya punya dua partai. Tetapi harus konsekuen bahwa kalau partai kalah, ya harus jadi oposisi. Jadi amandemen majukan itu. Jangan partai kalah masuk di dalam kabinet, kan lucu tuh. Jadi bikin aja sistem check and balances secara maksimal. Supaya nggak ada lagi problem dengan akal-akalan 20%. Jadi saya melihat itu sebetulnya tuh. Nah, soal berikut tentang Jokhoi yang lagi jadi headline di mana-mana. Ini juga ide konyol sebetulnya tuh. Karena seolah-olah kan idenya Jokhoi dan Prabowo itu memecah belabangsa itu. Karena itu dia mesti dipersatukan. Kalau mustinya kalau dua-duanya memecah belabangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan justru dipersatukan. Kan bikin berantakan. Ini logika dari si pengusul ini betul-betul dumu itu. Nggak ngerti konsekuensinya itu. Lain kalau dua orang baik, dua orang yang bermutu itu menghasilkan demokrasi. Kan jelas bahwa Pak Jokhoi di dalam periode 10 tahun ini memberosotkan demokrasi. Ngapain di perpanjang tiga periode? Jadi Pak Jokhoi tidak paham demokrasi. Karena beliau juga menolak oposisi. Pak Prabowo paham demokrasi. Tapi dia menerima tawaran masuk ke dalam kekuasaan dengan alasan memperbaiki bangsa. Padahal memperbaiki bangsa itu bisa dari luar. Supaya ada balancing itu. Jadi Pak Prabowo juga akhirnya tidak paham demokrasi. Karena menganggap oposisi tidak diperlukan itu. Jadi dua orang yang tidak paham demokrasi dipersatukan oleh orang yang hanya paham amplop. Nah ini gilanya negeri ini. Lalu kita dibikin repot untuk menganalisis itu. Saya nggak anggap hal yang serius sebetulnya. Karena apa? Karena publik menganggap ini lelucon. Lelucon dari orang yang kemampuan berfikirnya terbatas. Kan itu kan? Apalagi Pak Prabowo itu akan... Kan Pak Jokhoi merasa sudah ditempeleng oleh usulan tiga periode itu. Dan Pak Prabowo pasti akan menempeleng orang lain yang menghalangi dia untuk masuk dalam kompetisi dengan siapapun di 2024. Jadi tempeleng-menempeleng ini yang sebetulnya harus kita jelaskan pada publik bahwa keadaan kita dibikin kacau justru oleh ide-ide... Bukan ide Nora, ini ide Dumu sebetulnya. Ini perkara Jokhoi ini. Lepas dari apakah itu prosesnya sedang dijalankan atau sebetulnya hanya gimmick. Tapi yang menjadi concern saya adalah isu tiga periode ini dan isu Jokpro itu diedarkan untuk membuat publik kita lupa terhadap inkonsistensi kebijakan dominik. Lupa terhadap kesulitan ekonomi. Lupa terhadap keresan-keresan akibat pelemahan KPK. Jadi ini sebetulnya diumpankan saja supaya kita bingung. Tapi kita tahu bahwa ini publik tidak akan beli ide itu. Lalu kita masuk pada soal lain yaitu bangsa ini terpecah. Mengapa bangsa terpecah? Karena Presiden tidak punya kemampuan untuk memberi harapan. Dia tidak paham bahwa negeri ini memang harus tumbuh berdasarkan perbedaan. Nah Presiden tidak cocok dengan ide itu. Karena dia ingin menyeragamkan semua hal bahkan melalui indoktrinasi Pancasila. Jadi ketidakpahaman Presiden tentang etika politik itu yang menyebabkan bangsa ini terpecah belat. Ini masih ada Habib Rizik yang lagi nunggu sidang besok. Dan itu akan jadi ujian apakah bangsa ini ingin rekonsiliasi atau ingin konfrontasi. Kalau Habib Rizik dihukum maka secara politik itu artinya tanda negeri ini ingin konfrontasi terus. Jadi persoalan kita ada pada kemampuan Presiden untuk memahami political ethics. Itu yang sebetulnya belum bisa diperlihatkan oleh Presiden. Kita tidak usah bahas bahwa Green Act tentu tersinggung dengan identitas periode PDIP juga begitu. Tapi di belakangnya kan pasti ada tukar tambah. Seolah-olah bangsa ini hanya bisa diselesaikan melalui aktivitas Black Market of Power. Nah yang paling penting sebetulnya adalah kita membayangkan apakah rencana 2024 itu bisa berhasil. Entah itu melalui desain tiga periode atau revisi konstitusi dengan memasukkan hak MPR untuk membuat GBHN. Macam-macam. Tapi sekali lagi saya tidak melihat ide ini bisa berlangsung di 2024. Atau kalau saya bikin remusan singkat. Perubahan politik tidak akan terjadi di 2024. Dia harus dipercepat. Kenapa? Karena oligarki bersiap-siap untuk beternak politisi lagi di 2024. Kan kita masuk dalam teori bahwa Indonesia ditentukan arahnya oleh oligarki. Nah oligarki selalu berkepentingan memanfaatkan formal event. Yaitu pilkada, pemilu, pilpres untuk beternak politik baru tuh. Jadi kalau kita ikuti logika itu, maka perubahan politik tidak akan berlangsung di 2024. Karena itu hanya perpanjangan oligarki. Melalui segala fasilitas tani threshold, jog cross, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin Indonesia berubah, kita harus lakukan perubahan politik sebelum 2024. Supaya oligarki kecele gitu, dia merasa bersiap-siap di 2024. Ternyata perubahan berlangsung sebelum 2024. Jadi kita harus taat di dalam cara berpikir. Kalau ingin menghilangkan oligarki, jangan tunggu di tempat di mana oligarki sedang mempersiapkan diri. Yaitu 2024. Jadi batalkan oligarki sebelum 2024. Itu sebetulnya jalan singkat untuk menghasilkan kembali ke operasi. Jadi sekali lagi, di dalam upaya kita membaca arah masa depan, ada banyak gangguan. Gangguan pertama adalah gangguan melalui sistem konstitusi. Ya ada baiknya juga GBHN dibuat, tapi apa yang pentingnya GBHN itu pada situasi yang berubah setiap saat. Nanti problem lagi itu kalau GBHN dibuat itu batasnya apa? Masalah GBHN mengikat presiden terpilih untuk secara 10 tahun, kalau dua periode maksimal itu untuk tidak boleh keluar dari janji kampanyenya. Jadi buat apa ada kampanye, buat ada kompetisi kalau masih ada sistem GBHN? Karena itu kita mencurigai, atau saya menuduh bahwa dengan adanya GBHN, maka pembelian presiden akan dikembalikan ke MPR. Maka lebih mudah lagi bagi oligarki untuk beternak politik melalui MPR. Karena uang yang dikeluarkan lebih efisien kan, itu cuma 500 orang dibeli, 1M 1M, 500 miliar sudah selesai problem kan. Jadi sekali lagi, ini banyak dibatkan, tapi saya anggap bahwa kita memang sedang ke dalam keadaan turbulent, dikepung dari berbagai arah sehingga politik istana itu linglung. Dari sudut kiri dikepung oleh COVID, dari sudut kanan dikepung oleh COVID. Nah kita menginginkan agar supaya forum-forum publik diucapkan demi memperbaiki Indonesia, bukan demi memperpanjang kuasa. Jadi sekali lagi, kita jumpa lagi di dalam pemilu 2024 nanti, tapi bukan dalam upaya untuk menghasilkan perubahan. Karena itu, supaya kita bisa jotos-jotosan lagi, kita harus perpendek siklus politik, jangan sampai ke 2024. Kita jotos-jotosan akal sehat sebelum 2024. Nah itu kira-kira poinnya, dan silahkan berargumentasi. Salam akal sehat. Minta maaf karena saya sedang di pinggir hutan, dan bersiap-siap untuk masuk hutan. Silahkan kalian masuk ke hutan politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!